Pendekar muka buruk jilid 28. Dengan sorot metu yang tajam, Giam Minkok menyapu sekejap sekeliling gelanggang, ia saksikan dua orang hatu, empat orang kim keng, enam belas gan loa serta delapan belas elo hon telah membentuk sebuah barisan besar yang luasnya mencapai beberapa puluh tombak, sementara lima orang padri tua yang bertindak sebagai tiang loo masih tetap mengitari sekelilingnya. Pemuda itu tersenyum, ejeknya. Eiii, hwasyotua, apakah kalian tak ikut bertempur silahkan si cu masuk ke dalam barisan lebih dahulu kata peten. Tiang loo, hahaha, hahaha, caramu kok mirip mengundang kata masuk tempurung, apa sukarnya masuk ke dalam barisanmu itu? Sekali enjot, tubuh Giam Minkok telah melayang setinggi beberapa tombak ke tengah udara, kemudian sepasang tangannya mendayung dan secepat kilat badannya kembali melayang turun tepat di tengah gelanggang. Pat inti yang loo sekalian terperanjat ketika menyaksikan kera Giam Minkok mendemonstrasikan ilmu meringankan tubuhnya yang lihai itu, buru-buru ia undang keempat rekannya untuk masuk serta ke dalam barisan setelah itu ujarnya. Sian si cu, sekarang kau boleh mencabut keluar senjata andalanmu. Giam Minkok tau kalau barisan eloohan siu dari kuil siu lim si amat dasyat, tapi di luaran ia terus berlagak tenang, dengan sikap yang sama sekali tak peduli ia berkata. Hwa siu tua, kau tak usah menguaktirkan diriku, kalau aku nanti tak mampu menerobos keluar dari barisan, maka dengan sendirinya aku bisa memergunakan senjataku, sekarang sih belum perlu hanya saja, sebelum pertarungan ini dimulai, sekali lagi aku. Hendak menerangkan lebih dahulu, seandainya dengan tangan kosong aku mampu menerobos keluar dari barisan eloohan siu, maka hal ini membuktikan kalau pencuri barang kuil milik kalian itu bukanlah hasil karyaku, dan apabila nanti kalian memaksaku terus, jangan salahkan kalau aku sampai bertindak keji terhadap kalian. Sian si cu, tak mudah untuk lolos dari kepungan kami, ketahuilah untuk selamat keluar dari barisan ini dengan selamat sukarnya bagaikan mendaki langit, ku minta lebih baik kau tutup mulut saja dan tak usah banyak bicara lagi. Jadi kalian tetap menuduh kalau akulah yang telah mencuri kitab pusaka milik kuil siowlim si kalian lalu apa yang mesti ku lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan apa yang dapat ku perbuat sehingga kalian percaya kalau perbuatan itu bukan hasil karyaku? Tak ada, bagaimanapun juga kami akan tetap menuntut kepadamu. HMM jadi kalian minta mampus? HMM tak usah banyak bacot, lihatlah seranganku ini. Pat inti yang loohan membentak keras, dengan jurus mengobrak abrik gunung Hoasan, telapak tangannya dengan diiringi hawa pukulan warna putih setebal beberapa cun segera meluncur ke muka menghantam batok kepala Giaminkok. Siu inti yang loohan serta kian inti yang loohan tak ambil diam, setelah melihat kakak seperguruannya melancarkan serangan, mereka segera membentak nyaring dari samping kiri dan kanan sambil melepaskan sebuah pukulan yang mengerikan. Dua gulung angin pukulan yang mahadasyat ibarat gulungan ombak di tengah samudera dengan cepat bergabung jadi satu merupakan garis lurus dan menerjang sepasang bahulauan. Searangan gabungan dari tiga orang tokoh yang mahasakti itu sungguh luar biasa hebatnya, kawanan jago yang melihat jalannya pertarungan dari sisi kalangan tanpa sadar pada menjerit kaget. Giaminkok tetap bersikap tenang dalam menghadapi serangan dasyat yang menggidikan hati itu, ketika angin pukulan itu sudah hampir mengenai tubuhnya maka dengan cepat ia mengejutkan badannya melayang ke angkasa, dan dalam sekelebatan saja bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan mata. Dari atas pohon kuih di luar barisan berkumandang gelak tertawa pemuda itu yang diiringi senandung lantang. Aku pulang dengan menunggang angin. Awan megaku lalui. Gedung tingkat istana sangat indah, penuh sesak dihuni orang. Betapa sialnya nasibku ini, apa boleh buat dalam keadaan begini? Terpaksa pohon kuih jadi tempat tinggalku. Tanda petik. Ketika semua berpaling ke arah mana berasalnya suara itu, tampaklah Giaminkok sedang berdiri di atas ranting dengan gagahnya, angin yang berhembus lewat menggoyangkan tubuhnya ke sana kemari, pat inti yang loko serta kawanan padri lainnya segera membentak keras, serta merta mereka bergerak ke samping dan mengepung pohon tersebut dengan rapatnya. Menyaksikan tingkah laku kaum padri itu, Giaminkok segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, tegurnya. Siowya toh telah berhasil meloloskan diri dari barisan Elohansyu kalian dalam keadaan selamat. Masa kalian benar-benar mau mampus? Pat inti yang loko segera tertawa dingin. Hehehe, 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 aku toh tak menyanggupi permintaanmu, lagi pula kau juga tak melayani serangan kami, mau kabur. Eh, 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 tak segampang itu. Baik. Kalau begitu akan ku tunjukkan sampai di manakah kemampuanku, akan ku lihat bagaimana keromu si keledai-keledai gundul melarikan diri dari bencana. Dengan penuh rasa mendongkol, Giaminkok melayang turun ke atas permukaan tanah, siapa tahu baru saja kakinya mencapai di atas tanah, pat inti yang loko sekalian telah membentak keras dan bersamaan waktunya pula keempat tiang loko lainnya telah melepaskan pukulan-pukulan gencar. Pat Hua Oshio dari Siao Lim Si juga tak ambil diam, mereka segera mengerahkan segenap kepandayan yang dimilikinya untuk menggerubuti anak muda itu, cahaya golok dan bayangan pedang menciptakan selapis jaring yang sangat kuat mengunci seluruh angkasa. Dari atas permukaan, lima tiang loo, dua orang hotu serta empat orang kim keng masing-masing melepaskan pukulan demi pukulan hingga mengencek lawan habis-habisan. Seketika itu juga suasana di tengah gelanggang jadi mengerikan sekali, seakan-akan dunia bagaikan kiamat, seluruh permukaan langit gelap, Giam Mingkok sendiri pun mesti seringkali menghadapi musuh tangguh, tapi belum pernah ia menjumpai ancaman yang begitu dasyat seperti kali ini, sekalipun hatinya merasa sangat terperanjat, tapi semangatnya malah semakin berkobar. Di tengah ancaman bahaya maut yang setiap saat bakal mencabut nyawanya, anak muda itu masih sempat tersenyum manis, perlahan-lahan telapak tangannya diangkat ke depan sementara hawa murninya dihimpun ke seluruh tubuh, Cahaya merah yang memancar dari balik kabut tipis perlahan-lahan menyelimuti tubuhnya dan mengembang kian lama kian meluas ke arah depan. Sepuluh jarinya direntangkan, hawa putih setebal satu dipa memancar keluar dari ujung jarinya. Inilah merupakan kekuatan sakti Conggoan Hiyaki hasil peleburan antara hawa sakti Itegoan Cengki dengan Jigi Cengki. Hawa sakti yang sangat aneh itu sama sekali tidak dikenal oleh setiap jago persilatan yang hadir di situ, bahkan kelima orang tiang loko yang berada di baris sampun tidak mengenalinya. Jangan dibilang orang awam biasa, kendatipun Cengkaha Usangjin masih hidup lagi pun, belum tentu ia bakal menduga kalau anak muridnya berhasil menggabungkan dua macam kepandayan sakti. Yang luar biasa itu menjadi satu ciptaan baru yang jauh lebih dasyat dan mengerikan. Karena tidak mengetahui kepandayan sakti apakah yang digunakan lawannya, kelima tiang loko itu segera memperketat serangannya, masing-masing orang mengerahkan hawa murninya hingga mencapai 12 bagian. Giam Minkok bukanlah merupakan orang yang berhati kejam, jika seandainya hawa sakti Cenggoan Hiatki itu dikerahkan hingga mencapai puncaknya, maka nicaya beberapa jago dari kuil siau limsi itu bakal mati konyol semua. Ketika hawa pukulan mereka hampir saja berbenturan satu sama lainnya, Giam Minkok segera menghela napas panjang, kabut tipis berwarna merah dadu itu jauh lebih tipis, secepat kilat ia terjang tatgau Huasio, sepasang telapaknya didorong ke muka dan memukul padri tersebut hingga mencelat sejauh beberapa tombak dari tempat semula hardiknya. Hei, kalian ini sungguh merupakan kawanan Huasio yang tak tahu diri. Belum habis ia berkata, Pat Inti yang loko sudah berhasil merebut posisi Tiong Kiong dan segera melancarkan beberapa buah bacokan kilat, kawanan padri lainnya tak mau berdiam diri saja, mereka segera berhamburan melambrak anak muda itu. Bagaimanapun sabarnya Giam Minkok, ia tetap merupakan seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging, setelah menyaksikan kebandelan kawanan padri itu, hawa amarahnya segera berkobar, sepasang lengannya berputar setengah lingkuran di depan dada, di tengah bentakan keras yang memekikan telinga, hawa sakti Ceng Goan Hiat Ki segera dilontarkan keluar dengan dasyatnya. Belah a-a-a-am. Benturan keras segera menimbulkan ledakan yang memekikan telinga, Pat Inti yang loko yang berada di paling depan seketika. Terpental sampai sejauh beberapa tombak dari tempat semula, setelah mundur dengan sempoyongan beberapa langkah, baru ia dapat berdiri dengan tegak. Kian Inti yang loko yang berada agak jauh dari musuhnya juga ikut mencelat sejauh lima tombak ke belakang, karena kalau dibandingkan dengan sesama saudara seperguruannya, maka kepandainya terhitung yang paling lemah. Sementara dua orang Houtu dan tiga Kim Keng terguling-guling di atas tanah dengan keadaan yang sangat mengenaskan, andai kata mereka tak tertahan oleh delapan belas gaklan yang berada pada lapisan luar, niscaya mereka akan mencelat jauh sekali. Barisan Elohan Siu merupakan sebuah barisan raksasa yang tersohor kedasyatannya, tapi dalam kenyataannya barisan ampuh tersebut tak mampu menahan sebuah pukulan dari seorang pemuda yang masih ingusan. Kejadian ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa sekali hingga membuat kawanan padri itu berdiri kaku dengan metu mendolong dan untuk beberapa saat lamanya mereka tak tahu apa yang harus diperbuat. Giam Min Kok sendiri yang melepaskan serangan dengan tergopoh-gopoh, tak sempat menghimpun hawa sakti conggoan hiatkinya dalam keadaan sempurna, ketika termakan oleh daya tekanan dari hawa pukulan yang menderu-deru di empat penjuru seketika merasakan darah panas bergolak di dalam dadanya, hampir saja ia jatuh terduduk. Dengan cepat pemuda itu menarik napas panjang, seluruh perhatiannya dipusatkan jadi satu dan perlahan-lahan hawa murninya diatur, sesaat kemudian baru peredaran darahnya berjalan lancar kembali. Pat Inti yang loko tak menyangka kalau tenaga gabungan mereka sama sekali tak mampu menghadapi serbuan seng pemuda yang masih muda belia itu, rasa malu dan gusar membuat ia jadi kalap, ia tak mau berpikir panjang lagi, padahal kalau dibayangkan. Kehebatan si anak muda itu tadi jelaslah membuktikan kalau seng pencuri bukanlah pemuda itu. Tatkala dilihatnya Giaminkot masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, sementara kawan-kawannya pada terpontang-panting terjungkal di atas tanah, dengan cepat ia membentak keras. Perkecil barisan Mengikuti bentakan tadi, delapan belas orang Gaklan yang semula bertugas untuk membendung gerak lawan di angkasa, dengan cepat bergerak maju ke depan untuk mengunci rapat semua pintu kehidupan dari delapan belas Eloohan. Berpuluh senjata tajam bersamaan waktunya menerjang ke depan dan mengancam tubuh Giaminkot dari empat penjuru. Bocah muda itu segera bersuit nyaring, sepasang lengannya menyapu keluar kuat-kuat. Cahaya putih yang diselubungi kabut merah menggulung ke depan bagaikan amukan api, jeritan kaget membelah kesunyian, separuh dari para Eloohan dan Gaklan berjumpalitan di atas tanah dan dalam keadaan yang mengerikan, maka mereka jadi babak belur karena beradu dengan tanah. Selesai menyapu mundur kawanan padri itu, Giaminkok segera tertawa, katanya. Pat inti yang loo, sekarang barisan Eloohan siu yang kau bentuk sudah hancur porak-poranda, apalagi yang hendak kau katakan. HMMM bocah ingusan, kau tak usah keburu senang dahulu, apakah kau berani menerima tatmopatsiku berikut ini? Huuu jangan dikata baru delapan jurus tatmopat, sekalipun delapan puluh jurus juga boleh saja, masa tatmopatsimu benar-benar hebat? Padri tua itu segera mendengus dingin. Dengan delapan jurus ilmu tatmopat, aku hendak membetot lengan kananmu sampai putus. HMMM sombong amat si kau ini. Siaoya juga akan memenggal kutung sepasang bahumu dalam delapan jurus. Silat lidah yang amat gencar itu segera mendapat sambutan dari gadis yang berada di atas pohon kuih itu, terdengar ia tertawa merdu lalu katanya. Bagus, bagus sekali Nona juga akan ikut dalam pertarungan ini, bagaimana kalau kau bertaruh untuk mendapatkan sepasang kaki anjing budukan itu? Pat inti yang loko jadi semakin naik pitam, ia tahu yang dimaksudkan sebagai kaki anjing budukan oleh gadis itu adalah sepasang kakinya, bentaknya keras-keras. Ciu Lieu kau jangan bicara sembarangan, hati-hati kalau ku robek mulutmu nanti. Huuu kenapa aku tak boleh bicara untung Nona mu tidak mempertaruhkan batok kepalamu, itu namanya kalau aku masih memberi muka untukmu. Sementara itu dalam hati kecilnya Giam Minkok berpikir. Siapa sih yang dinamakan Ciu Lieu ini kalau didengar dari nada ucapannya itu nampaknya ia terlalu keji, tapi mengapa para tiang loko dari kuil siau limsi ini pada jari kepadanya? Meskipun anak muda itu belum pernah berjumpa dengan gadis yang berada di atas pohon itu, namun karena sikapnya yang supel dan murah senyum, membuat pemuda kita jadi tertarik, suatu perasaan simpatik timbul dalam hati kecilnya hingga tanpa sadar pemuda itu sering melirik ke arah pohon kuih itu. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar seseorang berseru lagi sambil tertawa dingin. Engkasi anak iblis memang pantas kalau dijodohkan dengan perempuan siluman, tapi nasibmu memang kurang baik sebelum. Mendapat jodoh, nyawamu sudah harus kukirim ke alam baka dahulu. Giam Minkok segera berpaling, ia lihat orang yang barusan bicara adalah Pat Intiang Loo, pada waktu padri itu perlahan-lahan sedang maju ke depan, sementara di belakangnya mengikuti Siu Intiang Loo serta Nggo Intiang Loo, di belakang dua orang itu mengikuti pula Kian Intiang Loo serta Leng Intiang Loo. Lima padri tua itu bersatu padu membentuk sebuah garis yang menyerupai huruf Jiu, manusia, selangkah demi selangkah mereka maju ke depan dengan kaki kanan, maka Siu Intiang Loo dan Kian Intiang Loo juga ikut maju ke depan selangkah, sebaliknya kalau Pat Intiang Loo maju selangkah dengan kaki kiri maka Mo Intiang Loo serta Leng Intiang Loo juga ikut maju selangkah. Giam Minkok yang menjumpai keadaan itu, diam-diam merasa sangat terperanjat, pikirnya. Apa yang sedang mereka lakukan jangan-jangan keledai gundul itu hendak menggunakan kepandaian Ban Hang Itcheong untuk menghadapi diriku? Perlu diketahui, bahwa kepandaian Ban Hang Itcheong merupakan jenis kepandaian menghimpun tenaga dalam yang sangat dasyat, beberapa orang bersatu padu dapat menyalurkan tenaga dalam yang dimilikinya ke dalam satu tubuh orang yang paling depan, dalam keadaan begitu apabila dia melancarkan serangan maka tenaga dalam yang dipergunakan sama halnya dengan tenaga himpunan dari beberapa orang itu. Jikalau kelima orang padri tua dari Kuil Siow Lim Si benar-benar menggunakan care seperti itu untuk menghadapi musuhnya, maka apabila musuhnya itu tidak mempunyai tenaga sebesar 500 tahun hasil latihan, mungkin sulit untuk menghadapinya. Sekarang Giam Minkot baru menyesal karena telah terlanjur bicara besar, nanti andai kata ia sampai benar-benar kalah, lantas bagaimana pertanggungan jawabnya dengan mendianggurnya? Dalam keadaan bimbang, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, dia teringat jika akan menggunakan kepandaian semacam itu maka kepandaian silat maupun tenaga dalam yang dimiliki beberapa orang yang menghimpun diri itu haruslah seimbang, Jika salah seorang di antaranya mempunyai daya kekuatan yang jauh berbeda, maka daya pengaruhnya akan hilang separuh. Ketika terjadi pertarungan tadi, ia telah merasakan adanya perbedaan tingkat tenaga dalam yang dimiliki kelima orang itu, sekarang ia hanya berharap akan adanya perbedaan pula dalam soal ilmu silat dan apabila yang diharapkan itu benar-benar terpenuhi, maka besarlah harapannya Unyuk memperoleh kemenangan. Berpikir sampai di sini, ia segera tertawa menghina, katanya, Hei, setan tua, kalian anggap dengan menghimpun tenaga. Kalian jadi satu, maka siowaya lantas bisa kalian hantam sampai. Robohu jangan mimpi di siang hari bolong. Pat inti yang loko segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, 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 iblis cabul, kau anggap kepandayan banhang itci yang kami ini kau anggap suatu permainan anak kecil kami akan suruh kau rasakan sampai dimanakah kehebatan kami ini. Napsu membunuh segera menyelimuti wajah Giam Mingkok setelah mendengar dirinya disebut iblis cabul, hawa amarah segera berkobar di dalam dadanya, sepasang matanya melotot besar dan memancarkan cahaya berapi-api, teriaknya dengan suara lantang. Enci Ciu bagaimana kalau kugadaikan kepala keledai gundul ini kepadamu? Cie sahut gadis itu dengan nada mengejek, kau tak usah menjual legak di hadapan nonamu, aku tak sudi menerima batok kepalanya, yang kuinginkan ialah batok kepalamu. Perubahan sikap dari Cui Lia sebesar 80 derajat ini sangat mencengangkan hati pemuda tersebut, ia tak dapat meraba bagaimanakah jalan pikiran gadis itu. Sementara Giam Mingkok masih tertegun, Patin Tiang Loko tak mau menyianyikan kesempatan baik itu, ia segera membentak nyaring. Iblis cabul, sambutlah seranganku ini. Sepasang telapak tangannya dilontarkan ke depan melancarkan sebuah pukulan maha dasyat, emap orang Tiang Loko yang berada di belakangnya ikut maju ke depan, gerak tubuh yang dilakukan mereka tak ubahnya meniru gerakan padri yang berada di paling depan. Bayangan telapak segera bermunculan di angkasa, hawap pukulan yang maha dasyat bagaikan gulungan ombak samudera meluncur ke depan dan menerjang dada Giam Mingkok. Menyaksikan ancaman tersebut, Giam Mingkok tertawa ringan, sambil mendengus dingin ia lancarkan pula serangan dengan jurus Jiki Chiaolin atau dua kekuatan saling mengelir. Siapa tahu ketika hawa pukulan yang dilancarkan dengan hawa sakti Cheng Goan Hiat Ki itu menerjang masuk ke dalam lingkaran musuh, tiba-tiba kekuatannya jadi lenyap tak berbekas, bahkan dari samping kiri berhembuslah segulung hawa pukulan yang sangat mengerikan menggetarkan hawa kikeng pelindung badannya. Sekarang, anak muda itu baru sadar betapa dasyatnya himpunan tenaga banhang Ichi yang tersebut, terutama sekali karena ilmu tersebut dibarengi dengan permainan tatmopasi yang amat tersohor itu. Cepat-cepat ia lintangkan tangannya dan melangkah satu tindak ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut. Baru saja kakinya bergeser setindak ke kiri, mendadak terasalah segulung hawa pukulan yang dasyat membentuk selapis dinding baja yang mahadah yat menghadang jalan mundurnya. Sekarang jelas sudah, kalau ia terkurung di tengah hembusan angin puyuh lawan yang mengerikan. Di saat yang kritis itulah, satu ingatan kembali berkelebat dalam benaknya, ia segera berpikir. Untuk menghadapi manusia macam begini, kenapa aku harus bertindak sungkan-sungkan lagi mereka ini memang harus dibunuh. Berpikir sampai di situ, hawa murninya disalurkan semakin dasyat, cenggoan hiatkinya dikerahkan sedemikian rupa, sehingga keadaannya betul-betul mengerikan. Bla-a-a-a-am bla-a-a-a-a-am. Ledakan dasyat yang memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian, angin pukulan menderu-deru, membuat pasir dan debu beterbagan memenuhi angkasa, semua orang yang hadir di sekitar gelanggang tertegung dengan ketegangan yang hebat. Beberapa saat kemudian, pasir dan debu sudah reda, seorang pemuda muncul dari balik kegelapan, ia duduk bersila di atas tanah sementara tak jauh dari hadapannya duduk seorang padri tua. Rupanya dalam pertarungan yang barusan berlangsung, Giam Min Kok telah berhasil mengalahkan lima orang padri itu, namun ia sendiri pun juga menderita luka yang cukup parah, karena melakukan serangan yang terlambat. Tat Gohue Oshio yang merupakan salah seorang anggota empat Kim Kong yang menderita paling ringan di antara rombongan tersebut, ketika dilihatnya si anak muda itu sedang terluka, maka dengan cepat ia membentak nyaring. Ayoh, cepat kita ringkus dulu bajingan cilik itu. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Dan tanpa banyak membuang waktu, ia segera menerjang ke depan lebih dahulu. Tiba-tiba saja, dari atas pohon kuih berkumandang suara bentakan nyaring, sesosok bayangan yang mungil dengan kecepatan bagaikan sambaran petir langsung menerjang ke tengah gelanggang, menyusul jeritan kesakitan bergema memecahkan kesunyian, Tat Gohue Oshio mencelat keluar dari gelanggang dan jatuh terkapar di atas tanah. Seorang gadis yang berusia 16 tahunan munculkan diri di hadapan umum dan berdiri tegak di samping Giam Minkok. Ia mengenakan pakaian ketat berwarna hijau daun, pinggangnya ramping dan kecil sekali, wajahnya sangat cantik jelita. Siapapun tak akan percaya kalau gadis secantik itu ternyata hanya dalam sekali gerakan saja telah berhasil mencabut nyawa Tat Gohue Oshio yang merupakan salah seorang anggota Kim Kong. Para Hue Oshio yang memburu di belakang Tat Gohue Oshio sama sekali tak menduga kalau kedatangan mereka bakal terlambat selangkah hingga tak sempat menolong rekan seperguruannya dari ancaman maut, dengan hati yang terkesiap mereka menghentikan langkanya. Dengan pandangan yang tajam, gadis itu menyapu sekejap ke arah padri yang berkumpul di hadapannya, kemudian sambil mendengus dingin katanya. Siapa yang tak takut mati, silahkan saja maju ke depan. Nona Cui, kau benar-benar kejam dan tak malu disebut sebagai Tok Sim Yan Li atau siluman perempuan berhati kejam, apa dosanya rekan kami kenapa Nona menghukumnya mati teriak salah seorang padri itu. Barang siapa mencari keuntungan dikala orang lagi susah, dia harus diberi hukuman yang setimpal. Apa sangkut kautnya persoalan ini denganmu? Huu kau anggap dirimu pantas mengajukan pertanyaan tersebut hari siluman perempuan berhati kejam itu dengan penuh kegusaran. Laksana sambaran kilat cepatnya ia meluncur ke depan, telapaknya diayunkan ke depan dan tahu-tahu saja tubuh padri itu sudah mencelak beberapa tombak dari tempat semula. Tanpa sempat menjerit, tubuh padri itu terkapar di atas tanah dalam keadaan sudah tak berfernyawa lagi. Sekali berkelebar tahu-tahu gadis itu telah melayang kembali ke tempat semula, sambil ujarnya dengan dingin. Hei, kawanan padri iblis yang tak tahu diri, kalau kalian tidak segera berlutut di hadapan nonamu, maka jangan salahkan kalau nona akan segera mengirim kalian mampus ke akhirat. Siluman perempuan berhati kejam Julia sudah tersohor namanya di wilayah barat laut karena kekejamannya serta membunuh orang tanpa berkedip. Para padri dari kuil siau limsi jadi bergidik ketakutan dengan sendirinya, terutama sekali karena kelima tiang loko mereka masih bersilah sambil menyembuhkan luka yang mereka derita. Mereka khawatir kalau sampai menggusarkan hati gadis itu jangan-jangan keselamatan kelima tiang loko itu pun tak akan terjamin. Karena itu, meskipun padri itu merasa dendam, namun di luaran mereka tak berani berbuat apa-apa kecuali saling berpandangan dengan mulut membungkam. Bagus sekali kembali terdengar siluman perempuan berhati kejam itu berteriak keras, Kalian para huwasyo gundul pada tak mau segerainya dari sini, juga tak mau berlutut di hadapan nonamu. Rupanya kalian memang belum tobat kalau nona belum membasmi kalian ini dari muka bumi. HMM kau janganlah memaksa kami lagi sahut salah seorang huwasyo dari kuil siau limsi itu dengan gusar, bukannya kami jari kepadamu, tapi aku pun berharap agar engkau jangan mencari keuntungan dikala orang sedan susah. Kapan aku berbuat begitu? Bukankah kelima tiang loo kami sedang menyembuhkan lukanya, apakah kau hendak mencari keuntungan ini? Oh oh, rupanya yang kalian maksudkan hal ini baiklah, aku akan menunggu sampai kalian semua selesai menolong orang-orangmu. Suatu kejadian yang aneh dan janggal selamanya siluman perempuan berhati kejam ini tak pernah punya rasa belas kasihan terhadap orang lain, kenapa sikapnya saat ini sangat istimewa sekali? Hampir saja kawanan padri dari kuil siau limsi itu tak percaya akan pendengaran sendiri, tapi dalam keadaan demikian mereka tak dapat berpikir panjang lagi, salah seorang houtu dengan keraskan kepala segera maju mendekati percinti yang loo, kemudian ia masukkan sebutir pil ke dalam mulut padri tersebut. Cui lia melirik sekejap mengawasi gerak-gerik padri tersebut, kemudian sambil tersenyum gumannya seorang diri. Orang ini kalau tidak ditolong, maka namanya kurang adil. Biarlah aku yang membantu dirinya. Dari sakunya, gadis itu mengambil keluar sebutir pil dan segera dicokokan ke dalam mulut dia min kok, menanti pil itu sudah masuk ke dalam perut, ia baru tersenyum. Kawanan padri yang berada di sekitar tempat itu tak ada yang berani menegur tingkah laku gadis itu, mereka hanya menduga mungkin saja gadis itu telah jatuh cinta terhadap seng pemuda hingga rela memberi obat kepada pemuda itu di hadapan orang banyak. Kendati begitu, rasa bergidik berkecamu pula dalam hati kecil mereka, bocah ajaib bermuka seribu sendiri saja sudah sanggup mengobrak abrik barisan elohantin yang ampuh, apalagi jika ditambah dengan siluman perempuan berhati kejam ikut dalam persoalan ini, maka urusan jauh lebih runyam. Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki giam min kok ditambah pula mendapat bantuan dari kemanjuran obat mujarab tersebut, hanya dalam waktu yang singkat ia telah sadar kembali dari semedinya, ketika dilihatnya ada seorang gadis cantik berdiri di hadapannya sambil tersenyum, maka pemuda itu cepat-cepat bangkit berdiri sambil memberi hormat. Cici, rupanya kaulah yang telah menolong diriku tegurnya. Senyum manis yang semula menghiasi ujung bibir cuilia seketika lenyap tak berbekas, sahutnya ketus. Kalau bukan aku, apa setan yang menolong dirimu giam min kok jadi terperangah, pikirnya di hati. Sungguh aneh orang ini, aku toh tak pernah menyalahi dirinya, kenapa ia memandang aku dengan sikap yang begini ketus? Tapi tidak ia kemukakan perasaan tersebut di luaran, sebab ia pun tahu kalau obat yang diberikan kepadanya tadi merupakan obat mujarab, maka dengan tersipu-sipu katanya. Siaw teh ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pemberian obat mujarabmu itu. Kenapa engkau mesti berterima kasih kepadaku? Sudah seringkali aku memberi ayam jagoku obat kuat biar bisa menang dalam setiap pertaruhan, kalau kalah maka ku beri obat yang lebih keras lagi daya kerjanya, aku toh cuma menganggap dirimu sebagai ayam jago. Omong kosong bentak giam min kok dengan gusar. Aku sama sekali tak bohong, kalau tadi tidak ku beri dua obat kuat masa kau bisa berkelahi lagi? Kalau engkau ingin berkelahi, pergilah berkelahi sendiri. Giam min kok sama sekali tak menduga kalau seorang gadis yang masih muda belia dan begitu cantik wajahnya ternyata mempunyai hati yang begitu busuk, dan lebih-lebih ia tak menduga lagi kalau pertolongan yang diberikan kepadanya itu hanya dimaksudkan agar ia dapat berkelahi lagi. Karena gusar bercampur mendongkol, pemuda itu segera menggenjotkan badan dan berlalu dari situ. Cui lia tertawa terbahak-bahak setelah melihat giam min kok kabur karena merasa gusar, segera teriaknya. Eee, kau hendak kabur kemana ayoh cepat kembali, kalau tidak maka aku akan menyeret dirimu kembali kemari. Baru saja ia menggerakkan badan, mendadak segulung hawa pukulan yang mahadasyat menerjang ke arah dadanya, hingga memaksa gadis itu buru-buru mengerahkan tenaga guna menangkis, dengan begitu maka gerak badannya jadi terhalang. Rupanya percinti yang loko sudah sadar dari semedinya, ketika dilihatnya giam min kok hendak berlalu dari situ, dia mengira kalau perempuan berhati kejam itu hendak bekerja sama dengan bocah ajaib bermuka seribu untuk menghadapi dirinya, maka dengan cepat hawa murninya disalurkan untuk bersiap sedia, ketika gadis itu hendak mengejar seng pemuda yang telah berlalu lebih dahulu maka pukulan yang mahadasyat tadi segera dilepaskan untuk menghadang jalan perginya. Siluman perempuan, kemana kau akan kabur ayo cepat serahkan dirimu hardiknya. Menyerahkan diri. Huuu enak benar kalau ngomong, dalam sepuluh geberakan mendatang, justru nonamu yang akan mencabut selembar jiwa anjingmu itu. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, cuwiliya segera melepaskan pukulan yang mahadasyat ke depan. Was. Deruan angin pukulan yang mahadasyat dengan cepat meluncur ke depan, segulung pasir dan debu mengikuti hembusan angin dasyat tadi menerjang datang. Petinti yang loor membentak keras, empat orang rekannya yang lain segera ikut turun tangan pada set yang bersamaan, walaupun luka mereka baru saja sembuh, namun hal tersebut tidak mengurangi daya pukulan yang terpancar keluar dari telapaknya. Tampaklah lima gulung desiran angin tajam bagaikan sambaran kilat cepatnya menerjang ke arah cuwiliya yang berada di hadapan mereka. Melihat keadaan musuhnya, pek, inti yang loor segera tertawa terbahak-bahak, ejaknya. Hahaha, hahaha, siluman perempuan sekarang kau baru rasakan betapa lihainya angin pukulanku. Rupanya gadis si cuwi itu tak menyangka kalau tenaga gabungan tenaga pukulan yang dilancarkan kelima orang padri itu sanggup menjungkakan dirinya ke atas tanah. Mendengar sindiran tersebut, ia jadi sangat mendongkol bercampur gusar, paras mukanya berubah jadi hijau membesi. Tiba-tiba ia menggigit bibirnya kencang-kencang, sambil putar badan serentetan cahaya tajam berkelebat dari ujung bajunya, yang diikuti oleh berkuntum-kuntum bunga pedang yang memancar keempat penjuru dan mengurung padri itu rapat-rapat. Gerakannya mencabut pedang dan melepaskan serangan benar-benar cepat sekali, hampir-hampir kelima padri tua itu termakan oleh bacokannya, dengan hati terkesiap mereka segera melancarkan beberapa babatan keras untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Cui lia semakin gusar, meskipun ia tahu bahwa kepandian tatmopasi dari kuil siau limsi itu amat lihai, namun diluaran sambil tertawa sinis katanya. Nonamu ingin sekali merasakan lagi, betapa lihainya ilmu tatmopasi yang digembar-gemborkan sangat lihai itu. Sementara pertarungan masih berlangsung dengan serunya di tengah gelanggang, sepasang biji mati yang tajam sedang. Mengawasi jalannya pertarungan itu dari atas pohon kui yang lebat yang berada kurang lebih belasan tombak jauhnya dari tempat kejadian. Tatkala orang itu mendengar pembicaraan yang sedang berlangsung, satu ingatan dengan cepat berkelebatan dalam benaknya, dalam hati segera pikirnya. Oh oh, rupanya gadis itu memang mempunyai perselisihan dengan para huwasyu itu, tak aneh kalau ia selalu menganjurkan kepadaku agar membasmi kawanan padri itu dari muka bumi. HMMM akan kusaksikan sampai dimanakah kehebatan ilmu tatmopasi itu baru kemudian mengambil keputusan. Dalam pada itu, pek inti yang loot telah mengerahkan segenap hawa murninya untuk mengelilingi seluruh badan, rambutnya pada menegang bagaikan kawat berduri, sambil menuding ke arah ciulia hardiknya. Tempo hari, karena aku masih ada urusan lain maka selembar jiwamu telah kuampuni, sekarang. HMMM akan kusuruh kau merasakan betapa dasyatnya pembalasan kami ini. Cieyes huwasyu gundul, aku heran kenapa wajahmu sama sekali tidak berubah merah meski telah bicara bohong engkau yang sudah mengampuni jiwaku ataukah aku yang telah mengampuni jiwa anjingmu kalau bicara yang benar, jangan semaunya sendiri. Ketajaman lidah ciulia rupanya tak dapat dilayani oleh padri tua itu, karena merasa didesak secara bertubi-tubi maka akhirnya dengan penuh kegusaran ia membentak. Sute sekalian, kalian semua tak usah maju, biarlah aku seorang diri yang akan membekuk siluman perempuan ini. Wah aduh, enak benar kalau ngomong kembali ciulia menggoda, sekarang sih kau masih bisa bicara besar, coba nanti setelah jiwamu bakal mampus, aku percaya tentu bakal ada-ada orang yang akan menolong dirimu. Perinti yang loko tak dapat menahan diri lagi, dengan jurus rumput ilalang setinggi dada ia lepaskan berpuluh-puluh jalur desiran angin tajam yang mengancam seluruh jalan darah penting di tubuh gadis tersebut. Ciulia sendiri bukanlah orang bodoh, meskipun mulutnya tajam dalam berbicara, namun ia tak berani bertindak secara gegabah, sebelum ancaman musuh tiba di depan mata, cepat-cepat ia mendorong tangan kanannya ke depan, cahaya pedang yang amat menyilaukan mata segera berkelebat lewat dan membancok tubuhnya. Suatu pertarungan seru pun berlangsung dengan cepat, semua jago yang hadir di samping kalangan jadi tertegun dibuatnya. Katmopatsi merupakan salah satu ilmu silat aliran Sio Limbe yang sangat hebat, apalagi digunakan oleh Perinti yang loko yang telah berpengalaman, kehebatannya semakin luar biasa. Biar begitu Ciulia tidak gentar, dengan memutar pedangnya sedemikian rupa, ia kembangkan suatu permainan pedang yang sangat dasyat, di antara kilatan cahaya pedang, Perinti yang loko telah didesak di bawah angin. Keledai gundul mau bilang apa kau sekarang jengek gadis itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Perinti yang loko membentak keras, telapak tangan kirinya menyapu ke depan. Wos! Segulung angin pukulan yang kuat langsung menyambar pinggang Ciulia. Bagaimanapun juga, Ciulia masih cetek pengalamannya, lagi pula sangat jarang bertemu dengan jago-jago lihai semacam ini, dia mengira yang disebut tatmopatsi tak lebih hanya ilmu pedang yang dimainkan dengan jari tengah, siapa tahu tiba-tiba muncul sebuah pukulan telapak tangan. Ditambah lagi pukulan tersebut menuju ke sisi kanan di mana pedang itu berada, maka untuk berkelit jelas sudah tidak sempat, terpaksa ia membalikan tubuhnya sambil buru-buru melepaskan sebuah pukulan dengan tangan kiri. Bla'am! Ketika dua gulung angin pukulan itu saling beradu, terjadilah suatu ledakan yang amat memekikan telinga. Akibatnya tubuh Ciulia segera terpental ke belakang, baju bagian dadanya robek beberapa inci sehingga nampak kulit tubuhnya yang putih bersih. Di tengah tempik sorak para anggotanya, pek, inti yang loko mengejek sambil tertawa tergelak. Wah ah ah, ha ha, ha ha ha, kapok belum siluman perempuan. Wajah Ciulia hijau membesi, dengusnya dingin. Ha ha ha, ha ha ha, justru disinilah letak kelihayaan tatmopat si sambung pek inti yang loo. HMMM, HMMM nonamu bersumpah akan mencincang tubuhmu sampai hancur berkeping-keping. Kalau toh kau punya kepandayan dan merasa berkepandayan, silahkan mencoba. Mendadak Ciulia meludah ke depan, air ludahnya meluncur ke depan dan segera menyebar seluas beberapa depadan bersamaan waktunya, pedang miliknya menyambar ke muka, sepasang tangannya menyerang bersama kakinya melepaskan serangkaian tendangan berantai. Dalam waktu singkat debu dan pasir berterbangan di angkasa, empat padri siau limsi yang menyaksikan peristiwa itu jadi sangat terperanjat, diiringi oleh bentakan keras, keempat sosok bayangan manusia berkelebat bersama ke muka. Demi menyelamatkan kakak seperguruan Anya, mereka mencegah Ciulia melanjutkan serangannya, maka ilmu Ban Hang Lee Chiong telah dilancarkan hingga mencapai pada puncaknya. Betul serangan itu seperti dilancarkan perinti yang loo seorang, namun tenaga gabungan keempat orang ini masih setingkat lebih hebat ketimbang sewaktu mereka berlima menghadapi Giam Min Khoi tadi. Sudah jelas kalau pertarungan ini merupakan pertarungan antara hidup dan mati, tentu saja sangat berbeda dengan pertarungan yang tadi. Biarpun begitu, perubahan ini sudah ada dalam dugaan Ciulia sebelumnya. Biarpun dia menyerang dengan cepat bagaikan kilat, tampaknya sulit juga menghindarkan diri dari serangan musuh yang teramat hebat ini. Kini selisih jarak kedua belah pihak tinggal beberapa kaki saja, mula-mula pedangnya disambitkan ke depan dan terlempar terlebih dahulu ke udara oleh hembusan angin puyuh yang maha dasyat, menyusul kemudian badannya ikut tergulung pula. Tampaknya perempuan ini sadar kalau sukar baginya untuk menghindarkan diri dari musibah ini, maka hawa murninya dihimpun untuk memperlambat gerak lemparan itu, kemudian setelah itu tangannya melepaskan serangkaian bacokan. Betapa besar kekuatan yang dilancarkan sangat terburu-buru itu, semua jago yang menonton dari sisi Arna melihat keadaan itu dengan jelas, biarpun begitu tak seorang pun yang bersedia mencampuri urusan itu, karena pertama musuhnya itu merupakan orang Siao Limpei. Kedua, dalam setengah tahun belakangan ini Julia terkenal sebagai siluman perempuan berhati kejam, mendadak. Suara pekikan bergema memecahkan kesunyian. Mointiang Loor melihat ada sesosok bayangan hitam meluncur datang dengan kecepatan tinggi, seketika itu juga ia merasa ada segulung tenaga hawa tekanan yang menindis tubuh mereka, tak kuasa lagi ia bersama-sama dengan ketiga adik seperguruannya terlempar ke belakang. Pada waktu Julia mengira jiwanya tak bakal tertolong lagi, mimpi pun tidak, dalam detik-detik yang amat kritis itu tiba-tiba muncul segulung kekuatan yang melemparkan tubuhnya ke tengah udara, yang menjadikan bukan saja ia lolos dari bahaya kematian, bahkan pedangnya dapat ditangkap kembali secara jitu. Menanti ia berpaling, tampaklah si bocah ajaib bermuka seribu telah berdiri di hadapannya, sambil tertawa serunya. Oh 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 oh, kau telah datang, kalau begitu aku akan segera pergi. Tidak menunggu sampai tubuhnya mencapai tanah, ia segera berkelebat dan melayang sejauh beberapa kaki, kemudian hanya dalam beberapa lompatan saja ia telah meninggalkan tempat tersebut. Walaupun pada waktu itu Giam Minkok pergi dalam keadaan gusar, namun ketika ia baru beberapa langkah meninggalkan tempat itu ia mendengar ada orang mementak siluman perempuan, maka terlepas bagaimana watak Julia, perlindungan serta pemberian obat dari perempuan itu merupakan suatu kebaikan yang tak bisa dibantah. Dia tak tahu apa Julia mampu melawan kelima tiang loko tersebut tapi menyinggat budi kebaikan perempuan itu, dia pun tak dapat berlalu dengan begitu saja. Maka dia pun segera berputar ke arah lain, baru kemudian balik ke tempat semula dan menyembunyikan diri di atas sebuah pohon besar, sambil mengawasi jalannya pertarungan. Saat itu dia tahu kalau Julia telah pergi, namun ia segan untuk melirik sekejap pun ke arah perempuan itu, dalam hati pikirnya. Bagaimanapun malah baik, satu nyawa bayar satu nyawa, jadi kedua belah pihak sama-sama tak saling berhutang lagi, tapi mengingat kasih luman perempuan, maka jika berani berbuat jahat lagi, aku tentu akan membasmi dirinya dari muka bumi. Dalam pada itu, si Yau Sulaw menjadi terkejut bercampur gusar setelah mengetahui siapakah yang telah datang. Muinti yang loko segera tertawa keras. Hahaha, hahaha, bajingan cilik teriaknya penuh kegeraman, kau telah melepaskan siluman perempuan itu, maka kau harus mengganti dengan nyawamu. Mau cabut nyawaku coba saja kalau kau mampu. Kuingatkan kepadamu, kalau kau berani mengumpar diriku dengan umpatan bajingan cilik lagi, hati-hati saja dengan batok kepalamu itu. Memangnya kau ini bukan merupakan satu komplotan dengan siluman perempuan itu, kalau bukan memangnya kenapa dia menolongmu dan sekarang kau menolong dirinya pula? Soal tersebut bukan urusanmu, kau tak usah mencampurinya, sekarang aku juga tak berhasrat membunuh kalian, maka ku harap kalian juga jangan terlalu memaksa aku. Mumpung sekarang kalian masih hidup maka pergunakanlah nyawa kalian ini untuk mencari kitab pusaka tatmokim keng. Pemuda ini merasa sangat tak puas dengan perbuatan para kawanan huo siu ini, sehingga perkataannya agak jumawa, tapi itu pun merupakan suatu kenyataan, dari lima sesepuh siu limpei, empat di antaranya pernah kalah di tangannya, maka kalau pertarungan ini dilanjutkan, nyawa mereka pasti akan terbuang dengan sia-sia. Teringat akan masalah tatmokim keng, kiaminti yang loo jadi tertegun kembali dengan suasana pada waktu itu, mukanya jadi merah lantaran jengah, segera bentaknya. Masalah tentang kitab pusaka tatmokim keng itu memang dirampas lahmu atau bukan, hal itu tetap akanku selidiki sampai tuntas, Tapi bagaimana dengan perbuatanmu yang telah melukai saudara-saudara seperguruanku hari ini? Kalau ingin menagih hutang, tagih saja kepada yang berhutang, kalian tidak mencari nona ciu, buat apa bertanya kepadaku? Selesai berkata, ia segera melejit ke udara dan dalam beberapa kali lompatan saja bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan. Tak lama setelah pemuda itu berlalu, dari balik sebatang pohon waru muncul sesosok bayangan manusia, setelah memandang sekejap sekeliling arena, dengan menampilkan sekulum senyuman aneh di wajahnya, orang itu pun menyusul pemuda itu berlalu pergi. S.E.N.J.A. telah menjelang, sinar merah memancar di langit barat, orang yang menempuh perjalan pun semakin sedikit. Pada saat itulah di jalan raya menuju ke arah bukit Taichisan, tampak seorang pemuda bermuka jelek sedang menempuh perjalanan seorang diri. Biarpun mukanya jelek dan tak sedap dipandang, namun ia memiliki perawakan tubuh yang kekar dan berotot. Pemuda itu mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam, sebilah pedang tersoren di belakang bahunya, serta sebuah buntalan kecil berwarna kuning tergantung pula di punggungnya, namun langkah ia tegap dan gagah sehingga menambah keperkasaan anak muda itu. Tiba-tiba, segulung hembusan angin berhembus lewat di sisi tubuhnya, hampir boleh dibilang ia belum sempat bergerak, seorang pemuda lainnya telah melewatinya dan meluncur ke depan dengan cepatnya. Begitu cepatnya bayangan manusia tadi melintas, membuat pemuda berwajah jelek itu berseru tertahan karena kehebatannya. Tak lama kemudian kembali ada segulung angin berhembus lewat lagi dan kembali sesosok bayangan perempuan berbaju hijau melintas lewat, perempuan itu melirik sekejap ke arahnya, kemudian tegurnya. Hei, orang tadi itu telah kabur seberapa jauh aku tak tahu. Cuuuh, sialan umpat perempuan itu sambil meludah, kemudian tanpa ragu-ragu lagi ia meneruskan pengejarannya ke depan. Mengawasi bayangan punggung perempuan tadi, si pemuda jelek itu berguman sambil tersenyum. Kau si perempuan siluman berhati kejam mau mengejar lelaki mana kek, peduli amat dengan aku. Tapi setelah termenung sejenak, kembali gumannya sambil tertawa. Siapanya lelaki yang dikejar oleh siluman perempuan itu? Kalau dilihat dari ilmu meringankan tubuhnya, lumayan juga, mungkinkah? Belum habis ia berguman, ia telah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk mengejar mereka dari belakang. Kepandaian yang dimiliki pemuda berwajah jelek itu sangat luar biasa, tak selang beberapa lama, ia sudah berhasil melihat dua sosok bayangan manusia yang saling berkejar-kejaran di depan sana. Nah, kali ini pasti akan ada tontonan yang menarik, pikirnya dalam hati kecilnya, si Oya mau tahu dulu bagaimana kah watak pemuda itu, kalau ia berasal dari golongan lurus, HMMM jangan harap kasih siluman perempuan dapat menikmatinya. Ia telah merencanakan dua keputusan, yakni membiarkan mereka saling bercumbu rayu atau mengacau rencana busuk siluman itu dan keputusannya itu baru akan diambil setelah mengetahui asal-usul dan perangai anak muda itu. Mendadak. Bajingan cilik, biarpun kau telah kabur ke ujung langit pun, nonamu tetap akan mencabut selembar nyawa anjingmu itu. Ha-ha-ha-ha, 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 lonte busuk, orang lain memang takut padamu, tapi si Oya tak akan pandang sebelah matapun. Kalau begitu kau berani bertarung tiga jurus denganku, he-he-he, he-he-he, justru si Oya ini mengajak dirimu. Pergi ke sebuah tempat yang amat bagus, di situ nanti akan kuajak dirimu bertarung selama tiga ratus gebrakan. Hari ini nonamu bersumpah tak akan menyudahi persoalan ini sebelum dapat membacok hancur tubuh Nung. HMMM jangan bicara takabur dulu, siapa tahu setelah merasakan enaknya lantas ketagihan terus. Seng pemuda jelek yang ikut mendengarkan pembicaraan tersebut kontan meludah sambil menyumpah. Rupanya kedua orang ini setali tiga uang, sama-sama bejaknya, membuat si Oya jadi gemas dan ingin membacok mereka berdua rasanya. Sementara itu malam semakin kelam, suasana hening mencekam Siong Hiyang Siawan yang tinggal puing berserakan. Waktu itu pemuda yang berada di depan sana telah berhenti di depan lapangan Siong Hiyang Siawan, lalu katanya sambil tertawa. Nona Chiu, kalau kau minat, Aoyo. Lihat serangan. Tanpa banyak bicara, Chiu Liyah segera melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah musuhnya. Tapi rupanya pemuda itu cukup cekatan, di tengah gelak tertawanya yang keras, tahu-tahu ia sudah menghindar beberapa kaki, malahan serunya sambil tertawa licik. Nona Chiu, bilakah sudah membuang napas dengan percuma, mana mungkin kita dapat bertarung lagi nanti? Setelah berulang kali serangannya mengenai sasaran kosong, siluman perempuan berhati kejam tak dapat menahan rasa gusarnya lagi, pedangnya segera diloloskan, kemudian secara beruntun ia melancarkan serangkaian serangan gencar. Pemuda itu mulai keteter dan gelagapan, dengan terburu-buru serunya.